oke, kita nanti ke gunung itu oke, siap kalian guys anda di dalam motor asfal ke tracknya motor trail jeeer wow, jeeer ha 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 senjaya jalannya kita ingin aja gak kerekam sih tapi ini awah mungkin karena banyak kan ini spek asfal ya buat kebut-kebutan di asfal disini kalau gasnya dikagetin gak dikagetin sih cuma ditarik agak cepet gitu gak terlalu ngaget itu aduh leset guys jadi harus hati-hati bro oke mantep bro olinya bro 1 liter yang seharusnya 1,1 besok lah lihat guys jurang guys ini sebelah sini jurang sebelah sana juga jurang oke kita gas anjay band belakang ini fort candlenya bro susah bro anjay ini fort tau ngefod gak ini sih apa selip sampai sini aja sih oke kita standarin dulu nah terlalu miring guys sendiri soalnya oke oke guys inilah motor gak tau diri orangnya yang gak tau diri ya ya ini tuh tadi gue cuma mau tes drive habis ganti oli kerasa banget perbedaannya kayak putaran mesin tuh lebih halus beda dengan oli standar gue gak mau ngejelekin ya tapi oli standarnya itu agak ini sih gak terlalu beda banget setelah ganti oli dan sebelum ganti oli nih kalo lo liat yang tadi tuh disitu itu jurang disini juga jurang nih jir jurang ini udah gunung men udah gunung gak kerekam deh ban depan ban belakang slip terus pas digas ya emang bannya ban kayak gini bukan spek tanah kan tuh belakang juga ban orinya sebenernya udah gue beliin yang pirelli sih angel city juga kemarin gue crash dan gue dapet pelek depan belakang dengan ban luarnya depan belakang pula jadi gue beli itu lebih murah punya temen di pemalang jadi gue pasang ban belakang yang pirelli gue anggurin yang orinya pelek ori dan ininya gue anggurin ini pelek yang beli gue pasang nah gitu bro oke sebenernya bisa sampe sono tapi cuma di daerah sulit sono itu agak susah kalo sendiri nanti kalo ada apa-apa susah sendiri jadi sono tuh ada tempat sedikit sih agak susah sendirilah intinya nah ini kalo lo liat ini jurang dan gue gak pake perlengkapan riding men nih pake sendal swalong jir sendal rumah nah ini tuh jurang kalo lo gak tau ini ini tuh dimana tuh ini tuh di gunung bibi sebelah timurnya gunung merapi yang terkenal botak batuk aja anjay batuk-batuk terus tapi gue bersyukur sih daripada daripada meletup sekali mending batuk sedikit-sedikit cicil lah kasarnya dicicil dikit-dikit dikit gitu tuh matahari juga udah disono ini udah jam hampir jam empatan dikit lagi jam empat ini motor spek full asfal dibawa main ke tanah anjir oke oke kita mundurin dulu oke sini cukup oke guys segitu aja nge-vlog kali ini kita langsung pulang lagi karena tujuan juga cuma tes 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 drive habis ganti oli nanti gue share foto barusan gue jeda ada sesi foto-foto oke guys kita pulang oke tuh tes dress baru 1,5 kilo dari rumah sampai sini oke pulangnya ini santai aja kali ya jadi gak harus terburu-buru santai aja santui santui baru jam 4,7 kita kita sambil mereview jalanan disini yang habis kita lewatin tadi kayaknya terlalu cepat nah ini tadi hampir kepleset nih bekas jalan kita tadi hampir kepleset karena slipnya banget ya bro jadi kalau kita hati-hati malah slip di jalannya banyak jadi kalau kita agak cepet kan ban itu menapak dengan tanah kan cuma bentar jadi langsung ganti 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 tempat ganti tanahnya gitu bro ini banyak edelwis disini bukan yang berdiri tinggi-tinggi itu ya yang ini ya ini edelwis yang dilindungi bro karena langka sekarang entah itu di merbabu merapi dan di tempat gunung lain pun dilindungi udah jadi spesies spesies udah jadi spesies tanaman yang dilindungi bro jadi kita harus lebih bijak lagi ini bro jurang bro jurang men oke ini kita tempatnya di timur gunung merapi ya bro ulang lagi dan itu merbabu bro kelihatan gak benar gak maju oke dan itu merbabu bro itu gunung merbabu dari sini itu kira-kira 15 sampai 20 menit lah santai ke gunung merbabunya bro oke inilah jalan tadi yang kita lewatin jurang 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 kiri kanan jurang jurang semua mantap amat masih banyak burung disini terlestari terlestarikan kalau tadi kalian melihat ada orang bawa senapan angin itu bukan buat berburu burung soalnya disini tidak diizinkan kenapa tidak karena kami menjaga kelestarian burung kenapa gitu kan ini di ladang bang bukan karena di ladang karena radius burung itu cari makan itu bervariatif bro jadi sekitar sekilo lebih jadi tadi kan dari rumah sampai ke gunung itu kan 1,5 kilo padahal radius burung cari makan itu satu kiluan lebih jadi kalau disini itu bisa jadi burung cari makan disini tapi sarannya di hutan gitu bro nah ini cari kayu bagar di ladang sendiri lele itu bro oke kita jalan-jalan aja santui jalan-jalan santui oke disini ini ini ada motor motor yang dirubah jadi derek kan bro kita review dikit-dikit aja santai mau ngapain ini ada motor ada tali seling utama buat pegangan utama itu ada roda-roda puli ini ada tempatnya motor dikasih mesin kalau mau dipakai dikasih bensin hidupin apa turunnya di glendir pakai rim doang pas naik di gas gas pole sampai sini bro udah lumayan daripada dari bawah itu memikul kan gitu bro dikasih lelah lelah Aku pulang dulu Tak berkeber Kau tidak teman yang berani lah Anjay 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 Jangan lupa subscribe Like and comment Assalamual.... Anjay Anjay An cursed An lake An…. Terima kasih.